Pemirsa Nasib Malang menimpa seorang pria yang berasal dari Pematang Tatal, Provinsi Sumatera Utara atau Sumut yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja membongkar bangunan bekas PT. Nansari di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan kerja terjadi di PT. Nansari, Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi di mana kecelakaan tersebut bermula saat pria warga Sumatera Utara sedang bekerja membongkar bangunan bekas PT. Nansari. Disampaikan oleh Kaniter Skrimpolsik Jaluko, Ibtu Apardin menyampaikan kecelakaan pada saat bekerja tersebut menewaskan salah seorang pekerja yang bernama Wahyu Kusuma. Kejadian naas ini bermula saat korban bersamarkan kerjanya melakukan pembongkaran terhadap bangunan bekas PT. Nansari. Pada saat melakukan pembongkaran, angin bertiup kencang dan langsung merobohkan bangunan tersebut. Ia mengakibatkan salah satu korban tertimpati yang penyaga bangunan yang membuat korban meninggal dunia seketika. Kejadian jam 2.30, tadi siang. Korban sama rekan-rekannya masih posisi masih di atas, pekerjaannya itu bongkar seng di atas. Pas bongkar seng di atas, kebetulan angin itu kencang. Jadi perakiraan dari saksi yang ada di lapangan menyatakan bahwa tiang itu tidak akan beruboh. Tapi kenyataannya terbalik, kenyataan terbalik, tiang itu langsung hubung, menimpalah salah satu dari korban. Nah, sebetulan korban itu atas nama Wahyu Kusuma. Wahyu Kusuma itu yang tertimpa oleh salah satu tiang penyanggah. Sementara korban dibawa ke rumah sakit Abdul Manaf, suhari ini juga akan diberangkatkan ke rumah duka di Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Manaf, Kota Jambi. Lalu korban dibawa ke rumah duka di Sumatera Utara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih.